Halo guys, jumpa lagi dengan saya David Josadeh dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Piano Digital Castella dari Ford Let's go! Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan, beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah mereview tentang Piano dari Ford waktu itu saya main-main ke tempatnya Nah, hari ini saya dikenalin ada Piano Digitalnya jadi saya bawa ke sini guys langsung jadi biar saya bisa compare Piano Digital Ford dengan Piano Digital yang selama ini saya pakai ini adalah Klavinova 501 CVV501 sudah tidak ada lagi di... kayaknya sudah tidak dikeluarkan lagi yang sekarang keluar terbaru adalah 701 sedangkan ini adalah Ford ini buatan merek Indonesia guys jadi kita harus mencintai produk-produk Indonesia nah, ini dia sudah bagus oke, jadi disini sudah ada dua digital piano guys yang satu dari Ford, yang ini dari Yamaha oke, kita akan bandingkan dulu dari looknya dari eksteriornya nah, kalau yang Ford ini eksteriornya ini keren banget dia itu dari putih dan lumayan berat lah ya tadi waktu angkat ke sini itu berat berat, tebah, pokok dan nah, ini nih nah, ini nih nah, ini nya itu rosy gold kan kawan ya rosy gold dan keren banget untuk secara visualisasi ya untuk tutupnya dia belum ya, dia masih ringan sekali ya kalau nutup kalau Yamaha itu ya sama juga sih ya nah, kalau ini emas ini nya kayu dari look kalau kalian mau looking yang lebih oke Ford sudah lumayan bagus ini oke, dari sini juga oh, di sini nya ada ini nya ya ada Ford Castella aduh oke, kita akan buka nah kalau sepintas melihat dari sini semuanya oke ya tapi kalau untuk tombol-tombol masih lebih bagus Yamaha nih karena dia ada tombolnya ada apa ya, ada pokoknya ada kelihatan dah menyala-nyala gitu ya tapi kalau di sini itu nggak ada sama sekali kita akan bahas eksteriornya ya untuk Ford ini keren sekali warnanya putih saya suka dan di sini tuh ada ada rose gold nya ya ada apa namanya ini ya kayak bagian tutupnya ini loh ada warnanya rose gold keren banget jadi buat kalian yang pakai iPhone terus pakai casingnya rose gold nah wajib harus punya ini hehehe nah di sini rose gold kalau di Yamaha ya seperti biasa ya seperti ini ini emas ini nya kayu coklat ini putih nah lalu untuk tampilan dia udah ada LCD nya ya LCD nya lumayan besar kayak lebih panjang kayak mirip lah ya cuma kalau ini masih lebih lebar dikit kalau ini nggak ini lebih panjang ya nah dan di sini sudah ada 1200 ton kawan-kawan ya ada suara piano ada suara elektron piano ada suara trompet dan lain-lain banyak sekali dan sudah ada ritm nya udah pasti karena ini bisa dipakai sama seperti digital piano ini bisa dipakai untuk mengiringi juga untuk accompaniment bisa sekali lalu lalu udah ada LCD screen 1200 ton baru ada ada demo nya kalau nggak salah ya demo nya itu oh demo nya ada 349 nih di sini udah ada tulisannya kawan-kawan ya sound 88 keyboard master nah untuk tombol nya dia weight hammer oke sama juga dengan ini cuma kalau saya bilang lebih berat ini kayaknya lebih berat ini dikit ya lebih berat ini dikit ya lebih berat ini nah buat kalian para pianis ini cocok buat latihan kenapa karena dia tus nya lebih berat sehingga kalau kalian terbiasa latihan yang di sini maka kalau main di tempat yang lain pun bisa lebih lebih lincah gitu ya saking lincah nya jadi kebablasan untuk pedal nya udah ada 3 juga yang paling kanan sustain seperti biasa kalau yang paling yang tengah ini ini harusnya yang di tengah itu dia bikin jadi soft ya cuma ini enggak ya tuh oke yang paling kiri yang paling kiri itu harusnya dia bikin kayak putus lihat tuh jadi lebih lembut ya ini kalau nggak pakai yang kiri tuh beda ya beda sama dengan Yamaha juga sama jadi untuk fungsional overall sama untuk look nya lebih bagus ini dia putih lalu kita bicara soal sound nya kawan-kawan ya oh sebelumnya kalau ini nyalainnya cepet banget mati nyalain dia langsung bisa dimainin tapi kalau Yamaha tuh mesti agak nunggu dulu nah untuk sound nya oh ya untuk harganya dulu harganya dulu ya kalau yang ini sudah nggak keluar lagi tapi waktu itu ini saya beli sekitar hampir 30 nggak salah apa 20an gitu ya nah ini kawan-kawan ini lebih untuk kalian yang suka apa yang budget nya lebih hemat ini sekitar 10 jutaan 10 jutaan kalian sudah bisa dapat ini jadi kalau kalian budget nya terbatas pengen piano digital yang sound nya banyak yang bisa apa namanya ya tadi raki nya juga nggak terlalu susah ya lumayan gampang ada ini nya lagi tuh ada kayak apa namanya nih kayak list kayak tiang-tiang gitu ya nah kalau kalian pengen kalian bisa pakai ini ya nah sekarang kita bahas soal sound untuk volume volumenya dia bener-bener menggelegar ini saya cuma pakai di bawah 12 kalau saya pakai di 12 tuh udah mulai pecah dia ya sedangkan di Yamaha itu masih masih oke kalau ini saya naikin ke jam 9 tuh sedangkan kalau di sini masih aman ya wah untuk volume ini lebih besar lalu untuk sound nya ya sebenarnya sih sound nya masih lebih bagus ya yang Yamaha gitu tapi ini kan ini kan di atas di atas belgika ya kalau kalian lihat video sebelumnya nah yang belgika itu buat saya sound nya lebih bagus dibanding yang Castella ini gitu saya nggak tahu nanti akan ada adjustment akan diambil via suaranya dari belgika atau bagaimana tapi kalau ini bisa pakai suara belgika sih ini bisa jauh lebih bagus ya gitu karena untuk harganya sih udah oke banget ya udah oke bentuknya udah bagus ya sekarang kita akan compare permainannya kawan-kawan ya mumpung ini lagi bulan-bulan natal kita akan mainkan lagu lagu natal terima kasih 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 bedah untuk di Ford Castella sekarang di Yamaha Clavinomo var ini yang di piano Clavinomo var selamat menikmati selamat menikmati ya untuk sound memang masih lebih bagus Yamaha lalu ada disini sih ada USB ya tapi saya kurang tahu nih USB nya ini untuk apa gitu ya lalu ada demo kalau kalian mau denger-denger demonya oh tuh ada suara oke guys jadi segini dulu untuk digital piano nya bagaimana menurut kalian? komentar di bawah ya kalau kalian suka nah kalian pengen Ford ini kalian bisa langsung kontak di bawah sini ya langsung ada gitu ya kalian akan dapat harga spesial Ford ini sedang mengembangkan ya sedang mengembangkan kualitas-kualitasnya jadi kita tunggu aja next step nya akan bagaimana sudah ada upright nya bahkan sudah ada denger-denger sudah ada green piano nya kawan-kawan ya nanti kita akan coba bisa gak tuh green piano nya kita coba nanti kita review ya harganya berapa gitu tapi Ford ini ya Ford ini dia menangnya itu di harga teman-teman ya jadi kalau kalian punya budget nya kurang budget nya gak mumpuni maka Ford cocok banget buat kalian tapi kalau kalian punya budget bagus budget nya tinggi ya sini sini bisa gitu pengen tau budget lebih banyak bagaimana? nah ah bisa aja oke guys jadi segitu dulu untuk keyboard digital piano ini sampai jumpa di next video stay Jason Gospel God bless God bless God bless